Intro Ketika kita berbicara mengenai pertandingan tim nasional Indonesia Memang Indonesia kalah ketika melawan negara Jepang Dan itu merupakan suatu kabar yang tidak baik Tetapi kita juga tidak boleh berekspetasi lebih Karena Jepang merupakan negara kuat Dan yang bikin menarik adalah pada saat Indonesia melawan negara Jepang Di sana nama dari Eliano dicoret oleh Sintayong Padahal Eliano berkulang pemain yang berasal dari negara Belanda Dan mempunyai pemampuan yang cukup bagus juga Sampai-sampai ketika Eliano dicoret Dan pada akhirnya sebelum pertandingan Indonesia melawan negara Jepang Eric Tohir langsung memeluk Eliano Dan berkata Sorry Eliano Kemudian Eliano mengatakan X-O-K atau semua baik-baik saja teman-teman Karena memang keputusan Sintayong menjadi keputusan yang mudah Untuk memilih siapa pemain yang akan turun ke lapangan atau tidak Memang itu menjadi salah satu kabar yang cukup mengejutkan Karena Sintayong mengatakan Kalau Eliano tidak dapat masuk ke squad Garuda Dikarenakan menurut Sintayong Eliano belum baik Jadi masih sulit bagi Eliano untuk masuk ke squad Sarini Jadi saya memilih keputusan itu Dengan kata lain kita bisa bilang bahwa menurut Sintayong Kemampuan Eliano dengan kemampuan Marcelino Ataupun Witan Masih jauh lebih baik Witan ataupun Marcelino daripada Eliano Dan itu diungkapkan sendiri oleh Sintayong secara tidak langsung Dan ketika itu terjadi banyak sekali fans siapa pula di negara Indonesia Mulai bertanya Kenapa Sintayong bisa melakukan hal itu Karena kita dapat melihat ekspresi dari Eliano yang cukup sedih teman-teman Walau demikian Sebagai ketua PSSI negara Indonesia Erik Thohir memberi semangat kepada para pemain dengan berkata Apakah kalian masih yakin dengan proyek ini? Kalau kalian tidak yakin Erik Thohir akan berencana untuk beruntung menjadi ketua umum dari PSSI Tapi ketika para pemain tim nasional Indonesia yakin Bahwa Indonesia bisa maju ke Piala Dunia Maka Erik Thohir akan memberikan semuanya dengan yang terbaik Bahkan kata terbaik pun terjadi Karena Erik Thohir bersama salah satu pemain penyerang keturunan Indonesia Telah berjumpa dengan Erik Thohir Dan Erik Thohir mengatakan sekali-sekali beda gaya Dengan kata lain Kata beda gaya itu merupakan salah satu kesepakatan Bahwa Ole akan mau membela Indonesia untuk Piala Dunia 2026 ya teman-teman Dan ketika itu terjadi Banyak sekali masyarakat Indonesia yang langsung senang atas berita itu ya teman-teman Jadi bagaimana menurut teman-teman Mungkinkah Indonesia bisa maju dan masuk ke Piala Dunia 2026? Coba dong tolong tulis di kolom komentar Masa Eliano sejelek itu sih? Seandainya Eliano di pint aja gak ada Dan Yaakob bermain Ya emang bener kok Dicoret di pint aja gak ada loh Sementara dia datang jauh-jauh dari Belanda untuk dicoret Ya sorry itu sih gak make sense untuk gue Tapi ya sudahlah Mau gimana lagi Cipeng lagi nonton di stadion ya Biar gak bisa Jadi ya Ya dan Hoki dan lain-lainnya Masa iya Masa Eliano sejelek itu sih? Gue gak ngerti Asli gue gak ngerti Masa Kalah sama pemain-pemain 3-1 Tapi ya sudahlah Itu pilihan Sintayong kita harus look back Ya kita lihat Karena Sisanya itu pemain-pemain yang kalau gue bilang cukup bagus Dan kalau sana ya ada satu-dua yang gak pemain bagus Masih bisa diganti di bawah kedua ya Jadi ya kita lihat